Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Diary Mak Salma Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan untuk yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, amin Kali ini, Mak Salma akan berbagi resep Menu simple subset, gak pake ribet Tumis tempe legit, dan sambal cumi petai yang menggugah selera Untuk tumis tempe legit, bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan gula jawa Memasak itu kelihatannya gampang ya, Mak Tapi bagi yang gak bisa masak, rasanya juga sulit loh Adakah para emak yang dulu juga gak bisa masak? Share di kolom komentar ya Kapan pertama kali emak mencoba memasak Setelah bahan-bahan diiris, siapkan minyak dalam wajan Tunggu minyak panas sebentar, lalu masukkan bahan-bahan tadi ya Lalu tambahkan garam secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya Nah, ini yang membuat tumis tempe legit Jangan lupa masukkan gula jawa Biar tambah maknyus, emak mau masukkan mutiara hijau alias petai Masukkan tempe yang sudah dipotong, lalu aduk hingga bumbu tercampur merata Potong-potong tepenya, bebas aja ya, Mak Gak perlu diukur pakai penggaris Nah, disini yang mengaduk cukup tangan emak Pinggang emak jangan ikut bergoyang ya Supaya warnanya cantik kecoklatan, bisa tambahkan kecap manis secukupnya Kemudian aduk lagi, supaya tercampur merata ya, Mak Kalau sudah tercampur merata, ditunggu sebentar ya Supaya bumbunya lebih meresap Hmm, tumis tempe legit, siap disajikan Nah, selanjutnya kita bikin sambal cumi petai Bahan-bahannya sama seperti sambal pada umumnya Yaitu bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai rawit, dan tomat Langkah pertamanya, goreng bahan-bahan tadi hingga layu Gunanya untuk memudahkan kita dalam memblender atau mengolek Karena minyaknya bekas menggoreng telur, jadi seperti ada busanya Sayang ya, Mak Kalau habis menggoreng telur, minyaknya sudah dibuang Hitung-hitung, mode hemat ya, Mak Cabai dan kawan-kawan yang sudah digoreng Kemudian di blender ya, Mak Atau bisa juga diulek Ngeuleknya pelan-pelan aja ya, Mak Kita hayati, kita nikmati seperti kehidupan ini Bumbu yang sudah halus, kita goreng lagi ya Kemudian kita masukkan petai Dan juga cumi yang sudah dipotong kecil-kecil Jangan lupa taburi garam, gula, dan penyedap rasa Yippee, menu satset gak pakai ribet is ready Sambel cumi pete dan tumis tempe legit siap dihidangkan bersama nasi hangat Menu nikmat dan mantap untuk makan siang Mak Salma mau makan setelah berpanas-panas menjemput anak dari sekolah Jadi, Mak Salma jemput anak sekolah dulu ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya